hai 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 selamat datang kembali guys ya oke di video kali ini tuh kita akan mereview kembali video-video yang sudah lama saya simpan guys ya jadi ini tuh sebenarnya di awal-awal main sih karena kita sekarang fokusnya berbeda jadi kita hanya buy record aja tidak live guys ya oke tidak apa-apa jadi kali ini saya akan menunjukkan ke teman-temannya cara mendapatkan apa ya ikan di Thailand guys yaitu apa sih namanya pokoknya nantilah ya kita cek lah siap ya sih guys ya oke kita langsung ke Thailand nah kita sudah ada di Thailand guys ya ini adalah map terakhir di di fitur guys ya fitur kali ini doang tapi nanti depannya mungkin ada lagi map baru entahlah ya karena di kolam misterius itu ada satu permata lagi yang harus kita dapatkan untuk mengetahui hasil dari kolam misterius itu guys ya oke kali ini kita nggak akan bahas itu namun teman-teman tolong guys ya kalian ikutin sampai akhir videonya biar paham karena saya akan memaparkan bagaimana cara mendapatkannya dengan efektif guys ya atau bisa dibilang ya jauh lebih efektif dibandingkan kalian cari sendiri ya sebelum tahu informasi di sini oke yang pertama Nah kita lokasinya di sini guys itu mencari yang namanya Siamese jadi ada Siamese atau Siamese sih Nah itulah pokoknya kalian cek sendirilah ikannya itu adalah jenis ikan epik di Thailand yang mana adanya itu siang dan malam hari guys lokasinya ada di sini ya Apakah cuma ada di sini saat ini sih informasinya seperti itu guys ya karena yang saya dapatkan juga itu hanya di spot ini nah caranya adalah kalian bisa langsung aja lemparkan bed seperti ini nanti mungkin ya kalian akan lihat nah ini tuh ikan baru saat itu Bambusa ini adalah jenis ikan tereloknya ini palingnya belincu sumpah Bambusa ini di awal ya jadi kalau teman-teman nggak ada tujuan tentang Bambusa kita pasti bakalan sangat kesel banget ya kalau dapet sih Bambusa ini guys ya karena rilingnya tuh berdah lama Oke yang tadi yang pertama itu apa namanya ikannya guys ya Siamese adanya di sini spotnya dan dia siang malam guys serta saat ini itu semuanya musim guys ya tidak terkecuali guys jadi dari bulan pertama sampai bulan ke-12 semuanya musim kalian bisa mendapatkan kapanpun bintang yang lebih besar alright next nah disini teman-teman saya sarankan untuk memfarming dulu atau mengangkat dulu ikan-ikan yang muncul ke permukaan seperti ini guys ya ini adalah ikan kamen yang wajib kalian tangkapin dulu terlebih dahulu sebelum kalian mencari si Siamese ini guys ya pasalnya dia tuh agak susah kalau kita awalan terus tiba-tiba lempar pink bed aja itu paling muncul 1-2 dan perbandingannya akan cukup jauh guys ya artinya kalian akan sangat boros sekali ketika mencari yang namanya si Siamese namun kalau kalian kuras dulu itu yang saya alami lebih efektif dibanding tidak dikuras guys ya atau tidak diambil terlebih dahulu ikan-ikan kamennya guys ya nah jadi buat teman-teman kita informasinya seperti itu ya nah kita cek nih seperti ini nih contohnya kita lempar bed nih ini adalah info berikutnya guys ya nah selain yang tadi saya udah paparkan ini adalah info berikutnya dimana itu ikan Siamese itu harus dan wajib ada bayangan jadi kalau teman-teman tidak mendapatkan bayangan seperti ini itu jangan harap kalian bisa mendapatkan Siamese guys ya itu nggak mungkin karena Siamese itu ada bayangan dan dia tuh kalau bisa diperbandingkan sama layaknya kayak Salmonsack yang ada di Alaska ya jadi kalau teman-teman pengen cari ikan itu epic itu dia harus bener-bener muncul bayangan ketika kalian melempar bed ya kalau tidak lempar kalau tidak muncul ketika kalian melempar bed itu artinya bukan target dari tangkapan kita atau Siamese tersebut guys ya Nah itu paling penting ya jadi kalian nggak membuang-buang waktu atau membuang-buang bed ya Oke jadi yang paling penting adalah kalian farming dulu disini ambilin dulu ikan kamennya Nah lalu setelah ikan kamennya itu contoh misalnya seperti ini guys saya buat silimulasinya adalah ketika kalian pagi atau siang kalian itu awal pancingin dulu ikan-ikan kamennya lalu ketika nanti sore atau menjelang ke malam ketika kalian sedang rebahaners beji nah ketika sedang santai gitu kalian bisa cari tuh menggunakan pink bed untuknya ya karena jarang banget chance-nya ketika kita tanpa pink bed ya terkadang sih muncul ya cuman ya gitu nah sesekali aja sih nggak sering ya Oke itu paling penting ya dua poin yang paling penting yang harus kalian tahu adalah itu tadi guys ya Hah apalagi ya Nah seperti ini ya Nah ini kalian tinggal nanti pause aja pun rin aja videonya Nah gini guys ya kalian lihat kan lempar bed dan muncul bayangan ya itu wajib guys ya kalau muncul bayangan itu kalian harus bener-bener ambil guys ya ikan itu karena itu udah sudah pasti ya bejir suara merdu tuh itu udah pasti siamese yang kita cari guys Oke kita cek hasil akhirnya apakah kita mendapatkannya ini sangat licin ikannya guys ya tahu tuh kan berantakan gitu cuk berantakan reelingnya ya alright jadi kalian harus belajar reeling lagi karena ya serunya game ini adalah kayak gini guys ya mencari ikan-ikan yang sulit lalu reelingnya ini yang bener-bener kita nikmati nikmati reeling cowok Oke kita tunggu tahu apakah benar ini come on nah kita cek ini dia ikannya guys ya Giant siamese yang kita cari guys ya jadi seperti itu aja penjelasan singkat dari saya mengenai cara atau lokasi siamese dan cara mendapatkannya guys ya semoga video ini bermanfaat buat temen-temen tentunya kalian jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa di next video guys bye bye nah ini guys ya ikan-ikan baru sih saat itu ya cuman saya jelasin sekarang kenapa karena saya butuh experience dulu atau pengalaman ketika menyampaikan ke temen-temen cara mendapatkan bukan hanya lokasinya guys ya tapi hal-hal lain yang menunjang kita untuk mencari itu saya akan selalu informasikan ke temen-temen Oke kita next cari apa lagi atau saya jelaskan apa lagi kalian tinggal tulis di kolom komentar aja guys dan kebetulan saya juga dapat tesok cuman ya gitulah belum saya upload cu oke ya gitulah see you guys